Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Bapak Arsyad Rasid, Wakil Gubernur Jawa Tengah Kia Yajit Tadzi Yassin Maimun, Ketua MKKS SMK Ma'arif NU Jawa Tengah, Ketua LP Ma'arif NU Jawa Tengah, Ketua Pengarah LSPP II Ma'arif Jawa Tengah, para peserta undangan dari 207 SMK yang kami banggakan dan mohon maaf tidak kami sebut satu persatu hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Seminar Nasional Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja Muda dalam mengatasi NIT yang diadakan oleh MKKS SMK Ma'arif NU Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, jika melihat dari struktur penduduk di Indonesia, hasil sensus terakhir dapat dilihat bahwa usia produktif atau usia kerja di Indonesia didominasi oleh kaum gen Z, milenial, dan gen X dan jumlahnya sekitar 76% dari total populasi. Hal ini karena Indonesia sedang masuki periode puncak bonus demografi di mana proporsi penduduk usia muda dan produktif mendominasi populasi saat ini. Tentu saja ini adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Anak muda adalah sebagai agent of change, ada juga yang bilang sebagai agent of development, and the leader of tomorrow. Besarnya jumlah penduduk usia muda merupakan potensi bagi peningkatan laju pertemuan ekonomi Indonesia. Tapi hal ini hanya bisa terjadi apabila angkatan kerja muda Indonesia memiliki kompetensi dan produktivitas yang mumpuni serta bisa bersaing di tengah globalisasi dan era transformasi digital saat ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada saat ini kondisi perekonomian dan ketenaga kerjaan kita sudah mulai pulih dan bangkit kembali. Angka pertumbuhan ekonomi kembali positif dan stabil. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun. Trend positif ini juga muncul di sektor ketenaga kerjaan di mana tingkat pengangguran terbuka bulan Februari sebesar 5,45% atau turun sebesar 0,38% poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan sudah jauh lebih rendah dibandingkan pada saat puncak pandemi. Prestasi kita bersama ini harus diikuti dengan tetap jeli dan waspada melihat tantangan dan rintangan yang tetap hadir di sektor ketenaga kerjaan khususnya yang terkait dengan Angkatan Kerja Muda sebagai penerus masa depan bangsa. Misalnya saja data PPS menunjukkan bahwa pada Februari 2023 TPT penduduk kelompok umur muda 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya yaitu mencapai 16,46% dan mayoritas pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok umur ini. Selanjutnya data juga menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya angkat TPT tertinggi berasal dari kelompok lulusan SMK yang diikuti oleh lulusan SMA, diploma, dan universitas. Hal ini menunjukkan masih ada mismatch di pasar kerja kita yang mengakibatkan angkatan kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan kerja yang juga masih terbatas jumlanya. Bapak Ibu yang saya hormati di samping melihat kepada angka pengangguran variabel yang sering digunakan untuk melihat permasalahan bagi penduduk usia muda di dunia saat ini adalah NEED. NEED adalah anak muda yang menarik diri dari pasar kerja dan juga enggan untuk melibatkan diri dalam dunia pendidikan ataupun pelatihan. Sehingga disebut NEED not in employment education and training. Tentu saja ini merupakan hal yang harus diantisipasi oleh kita semua agar keberadaan anak muda Indonesia sebagai harapan bangsa yang bisa terus memberikan sumbangsi terhadap negara bisa terwujud. Data Sakernas BPS Agustus 2022 mencatat bahwa mereka yang dikategorikan usia muda, usia 15-24 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan jumlahnya sebesar 23,22%. Apabila melihat tren yang ada angkanya cukup fluktuatif dan stagnan di kisaran 20%. Bahkan saat ini cenderung meningkat bila dibandingkan capaian terendah sebesar 21,4% pada tahun 2017. Data juga menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, NEED didominasi oleh lulusan SD atau STARA dan kemudian disusul oleh lulusan SMK dan universitas. Yang perlu menjadi perhatian utama juga adalah angka NEED lebih tinggi bagi perempuan dibandingkan laki-laki dengan selisih yang cukup signifikan. Meskipun hal ini juga dipengaruhi nilai-nilai sosial, masyarakat, dan budaya di mana perempuan banyak mengurus rumah tangga, akan tetapi tentu kita berharap agar angka NEED bagi perempuan bisa turun dan ada lebih banyak perempuan yang bisa berdaya dan berkontribusi dalam perekonomian. Bapak-Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, saat ini persoalan NEED menjadi tren global yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Banyak hal memang yang mempengaruhi anak muda bisa dikterkategorikan NEED. Mulai dari kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, status pernikahan, gender, aksesibilitas informasi dan teknologi, hingga persoalan keluarga bisa menjadi pemicu anak muda terkategorikan NEED. Selain itu, kondisi pasar kerja dengan tingkat pengangguran usia muda yang tinggi, keahlian dan keterampilan yang belum sesuai, hingga minimnya informasi pasar kerja, dan infrastruktur pelatihan juga ikut mendorong banyak anak muda menjadi NEED. Oleh karena itu, pemerintah termasuk melalui Kementerian Ketenangan Kerjaan terus menjadikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan generasi muda sebagai fokus pembangunan saat ini. Dengan kompetensi dan skill yang mumpuni serta berdaya saing, maka akan lebih mudah bagi generasi muda untuk bisa berdaya dan tidak menganggur serta terhindar dari NEED. Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan fokasi. Melalui Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan fokasi, pemerintah terus menggenjot akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pelatihan fokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan pelatihan fokasi melalui balai-balai pelatihan kerja. Kementerian Ketenangan Kerjaan sebagai leading sector di bidang dan Ketenaga Kerjaan juga terus melakukan langkah-langkah perbaikan ekosistem Ketenaga Kerjaan secara menyeluruh diantaranya melalui pertama transformasi BLK serta peningkatan akses dan fasilitas pelatihan fokasi sampai ke Peloso. Yang kedua, program pemagangan untuk membekali keterampilan dan pengalaman anak muda terkait dunia industri. Yang ketiga, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, transformasi perluasan kesempatan kerja yang lebih efektif dan berkesinambungan termasuk melalui program pengembangan diri usaha. Yang kelima, pengembangan jaminan sosial dan pelindungan tenaga kerja yang adaptif hingga pengembangan talenta muda melalui program Talent Hub dan Talent Corner. Semua program ini terangkum dalam sembilan lompatan ketenaga kerjaan yang sedangkan melaksanakan saat ini. Tujuannya tentu adalah untuk memperbaiki ekosistem ketenaga kerjaan secara keseluruhan sehingga bisa semakin friendly bagi generasi muda agar terhindar dari pengangguran dan need. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, keberadaan fenomena need ini tentu saja harus kita antisipasi karena dampak yang ditimbulkannya sangat komplek. Yang bukan saja berdampak terhadap diri need itu sendiri, tapi juga berdampak terhadap lingkungan sosial bahkan negara. Jika kita biarkan dan sudah berada pada tahap yang sulit untuk dikendalikan, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang paling buruk. Kita bisa kehilangan generasi muda hadapan bangsa. Roda perekonomian bangsa yang sejukjanya digerakkan sumber daya manusia muda dan produktif bisa tersendat. Oleh karenanya apresiasi yang sangat besar saya sampaikan kepada MKKS SMK Marif NU Jawa Tengah yang mengadakan seminar pada hari ini yang telah mengingatkan kita semua akan pentingnya isu ini. Melalui kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengajak semua pihak ayo kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi untuk menyelamatkan bangsa yang kita cintai ini melalui program-program yang efektif, efisien, dan produktif yang terkait dengan peningkatan kualitas dan pemberdayaan pemuda. Program-program yang sudah kita lakukan selama ini seperti pengembangan kewirausahaan, pelatihan kerja, dan pemagangan bimbingan karir dan jabatan di sekolah-sekolah tentu kita perkuat dan tentu saja perlu ada penyegaran-penyegaran penyempurnaan di semua lini. Saya yakin SMK Marif NU Jawa Tengah juga bisa terus maju dan berkembang untuk memastikan para lulusannya kompeten, berdaya saing, dan berkontribusi positif di pasar kerja dan pembangunan bangsa. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti seminar. Saya juga mengharapkan diskusi kita terkait NIT ini tidak berhenti di kesempatan ini saja, tapi terus dilakukan dan terwujud dalam langkah-langkah strategis pemberdayaan anak muda demi pembangunan masa depan Indonesia. Semoga upaya kita semua adalah menyiapkan Angkatan Kerja Muda Indonesia mendapatkan petunjuk hidayah kemudahan dari Allah SWT dan memberikan hasil yang positif. Terima kasih. Salam kompeten. Wallahu'l mu'afiq. Il'a ku'a mit'orik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.